Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua kalau teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini ya sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman reading-an jodiak taurus di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah kita sapel teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman taurus di hari ini fokus, konsentrasi dan semoga energi kamu positif oke bismillahirrahmanirrahim nah pada kartu yang pertama disini ada seven of pentacles teman-teman ataupun tujuh koin hadirnya kartu pertama ini ya sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman taurus yang dimana teman-teman pada hari ini hari minggu tanggal 28 April tahun 2024 sebagai energi pembuka teman-teman ya hadirnya kartu pertama ini aku rasa ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti ya memiliki sebuah energi yang cukup positif ya mengapa aku katakan demikian dari kartu pertama ini mungkin bisa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang akan menjawab yang akan menjawab semua doa-doa kamu selama ini yang akan menjawab semua kelukesah kamu selama ini dan yang akan menjawab semua permasalahan-permasalahan yang selama ini sedang dihadapi oleh teman-teman taurus nah apa sih permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selama ini ya mungkin saja ada masalah kondisi keuangan ya masalah usaha dan bisnis kamu tidak berkembang dengan baik ataupun memang pada masa ini mungkin ya ada beberapa teman-teman taurus yang hingga saat ini ya masih kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan nah aku melihat dari kartu pertama ini tentunya ya sebuah peluang bagi kamu untuk bisa segera keluar ya dari semua permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi ini cukup besar teman-teman ya mengapa aku katakan demikian karena disini ada sebuah lambang ya ekonomi keuangan yang cukup lancar teman-teman dan bahkan cukup berlimpah artinya ya besar kesempatan bagi kamu peluang bagi kamu untuk segera merasakan adanya sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya teman-teman oke kemudian kita akan melihat pada kartu yang kedua nah pada kartu yang kedua disini ada three of pentacles atau tiga coin hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya semakin meyakinkan aku nih ya bahwa seperti yang aku katakan sebelumnya kamu memiliki sebuah peluang kesempatan dan ya bahwa ada sebuah kelancaran-kelancaran yang akan menjawab semua kalau kesakamu selama ini teman-teman yang dimana Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik untuk membantu kamu nih Tuhan akan mengirimkan orang-orang baik untuk ya menyelesaikan ya semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman teman-teman Taurus mungkin yang pertama aku beri contoh terkait dengan kondisi pekerjaan nah seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa mungkin ada beberapa teman-teman Taurus yang hingga saat ini masih mengalami sebuah masalah terkait dengan kondisi pekerjaan nih ya kamu mungkin sulit untuk mendapatkan pekerjaan nah aku melihat dan aku merasakan di fase ini teman-teman ya bahwa orang baik tersebut akan memberikan kamu sebuah kesempatan nih ya atau sebuah peluang mungkin menawarkan kamu sebuah pekerjaan teman-teman kemudian ini juga mengenai tentang kondisi kehidupan kamu yang lain nih ya terutama mungkin untuk teman-teman Taurus yang saat ini sedang bekerja oke peluang dan kesempatan kamu untuk terus mengembangkan sebuah potensi kemampuan terbaik nih artinya kesempatan untuk mungkin naik jabatan naik karir ini cukup besar teman-teman ya kemudian juga ya pokoknya ini mengenai tentang adanya sebuah hal-hal positif yang akan terjadi yang pastinya ini akan membawa sebuah perubahan perubahan dan perubahan yang cukup signifikan teman-teman oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada egg of wands atau delapan tongkat teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman Taurus memang ya segala sesuatunya harus kamu imbangi teman-teman harus kamu barengi dengan yang namanya sebuah usaha ya sebuah ikhtiar apapun itu teman-teman karena jika kamu apa ya teman-teman jika kamu hanya berdiam diri dan mungkin kamu pesimis teman-teman takut untuk memulai segala sesuatunya ya ataupun mungkin kamu malu untuk bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu untuk mendapatkan dan mencari sebuah pekerjaan ataupun hal-hal yang mungkin bersifat tentang bisnis dan usaha kamu tentunya itu semua tidak akan sinkron teman-teman ya artinya ada sebuah usaha pasti ada sebuah hasil yang akan kamu dapatkan karena memang kita tidak terlepas dari yang namanya sebuah hukum sebab akibat teman-teman artinya Tuhan selalu melihatlah dari apa-apa yang kita lakukan teman-teman dan pasti ya yang namanya sebuah usaha ya tidak akan mengkhianati sebuah hasil akhir yang akan didapatkan oleh teman-teman Taurus sehingga memang di masa ini aku melihat dan aku merasakan sebenarnya potensi dan peluang kamu nih teman-teman ya di bulan depan kamu akan memperoleh begitu banyak sekali keberuntungan-keberuntungan dan perubahan di sini karena memang di sini kamu dituntut untuk lebih bekerja keras banget teman-teman ya oke kemudian pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada justice sebagai energi pembuka teman-teman ya terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Taurus justice ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kemenangan keadilan teman-teman ya dan tentang sebuah keseimbangan di dalam kehidupan artinya memang di fase ini aku melihat dan aku merasakan ya bahwa memang kondisi keuangan kamu sedang stabil ya bahwa memang kondisi keuangan kamu sedang lancar-lancarnya ya mungkin tidak semua mungkin saja ada beberapa teman-teman Taurus yang masih mengalami sebuah masalah terkait dengan kondisi keuangan nah ini juga menjadi sebuah kabar baik kabar gembira bagi kamu teman-teman karena ya meskipun ya kamu mengalami sebuah kondisi keuangan yang tidak begitu stabil tidak begitu lancar tapi dengan hadirnya kartu pertama ini tentunya teman-teman ini adalah sebuah kartu yang akan memberikan kamu sebuah peluang ya ini akan memberikan sebuah kabar yang cukup mengembirakan bahwa memang kamu akan merasakan sebuah kemenangan teman-teman ya sebuah keadilan dan sebuah kestabilan di dalam kondisi keuangan artinya ada sebuah kondisi keuangan yang akan mulai lancar nih oke next pada kartu yang kedua disini ada Ace of Wands ya nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya semakin meyakinkan aku nih tentang sebuah kemenangan keadilan dan kestabilan mengenai tentang kondisi keuangan kamu teman-teman mengapa aku katakan demikian karena disini cukup terlihat ada sebuah pencapaian yang bakal segera terjadi ya ada sebuah pencapaian yang bakal segera kamu terima dan kamu dapatkan teman-teman akan begitu banyak hal-hal yang termanifestasikan ya terutama memang ini mengenai tentang kerja keras yang selama ini kamu lakukan ya sehingga dari situlah teman-teman aku memprediksi mengenai tentang kondisi keuangan kamu yang akan lancar ya berarti bukan tanpa sebab kamu bisa merasakan adanya sebuah kelancaran teman-teman tetap karena adanya sebuah usaha dan ikhtiar serta kerja keras dan doa kamu oke kemudian pada kartu yang ketiga disini ada death teman-teman nah death berarti adalah sebuah kematian memang teman-teman tetapi disini death adalah sebuah arti yang sangat positif memang aku akui ya di fase ini mungkin saja sebuah historis kondisi keuangan kamu di pekan lalu teman-teman ya ataupun sepanjang bulan April ini ya mungkin cukup tidak baik ya tidak begitu lancar mungkin begitu banyak masalah kebutuhan-kebutuhan yang sangat begitu besar teman-teman tetapi ya ini kembali lagi terhadap sebuah arti dari kartu ini yang dimana ya cukup menjelaskan bahwa memang sebuah historis kondisi keuangan kamu yang tidak baik dan pada akhirnya ya sebuah transisi kehidupan baru akan terjadi sebuah transisi kehidupan baru disini tentunya ya hal-hal yang cukup mengecewakan hal-hal yang mungkin cukup tidak baik tidak lancar mengenai tentang kondisi keuangan kamu pada akhirnya ya kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan pada akhirnya kamu akan merasakan sebuah roda kehidupan yang bakal berputar teman-teman mungkin selama ini roda kehidupan kamu berada di bawah pada akhirnya ya roda kehidupan kamu kamu akan berada di atas dan disinilah kamu akan menikmati teman-teman ya masa-masa perjuangan kamu nih ya artinya ya semua kerja keras perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini tidak sia-sia gitu teman-teman ya ada sebuah kondisi keuangan yang akan sangat lancar oke maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia taurus ya kamu harus bersyukur dan kamu harus segera climb energi yang sangat positif tersebut oke next yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus di hari ini dan pada kartu yang pertama wow disini ada the word nah jika kartu pertama ini aku fokuskan terlebih dahulu untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus ya yang saat ini sudah berumah tangga ini adalah sebuah kartu yang sangat positif teman-teman dan bahkan sangat istimewa the word ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa segala sesuatunya akan dapat kamu capai dengan sempurna bahwa segala sesuatunya akan meningkat bahwa segala sesuatunya akan meroket dan bahkan ini mengenai tentang hubungan rumah tangga kamu selama ini yang mungkin saja ya kurang begitu harmonis kurang begitu baik teman-teman begitu banyak konflik dan masalah pada akhirnya ya semuanya akan berending dengan sebuah kebahagiaan yang cukup nyata nih teman-teman oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada the tower nah cukup terlihat sih ya hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa memang kamu pernah mengalami sebuah kekecewaan ataupun sebuah konflik di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kamu ataupun sebuah permasalahan mengenai tentang kondisi kehidupan sosial ya begitu banyak memang masalah-masalah yang kamu hadapi hingga mungkin pada titik ini teman-teman kamu dan pasangan kamu harus dan benar-benar bisa memulai segala sesuatunya dari noli tetapi ini kembali lagi pada kartu pertama teman-teman ya seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa memang sebuah transisi kehidupan baru bakal terjadi teman-teman oke next pada kartu yang ketiga disini ada strength nah ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kekuatan tentang power tentang sebuah penaklukan yang berhasil kamu lakukan teman-teman bersama pasangan kamu artinya ya semua tantangan masalah-masalah disini dapat kamu perbaiki ya kamu dan pasangan kamu akan dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik dan positif ya baik sebuah hubungan rumah tangga yang lebih harmonis ataupun baik itu terkait dengan kondisi kehidupan sosial yang lebih baik dari sebelumnya oke next berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus yang saat ini sedang berpacaran nah pada kartu yang pertama disini ada 4 of entacle teman-teman atau 4 coin hadirnya kartu pertama ini aku rasa ini cukup menjelaskan dan menggambarkan tentang sebuah hubungan kamu saat ini yang sepertinya kamu sudah menemukan ya ada sebuah titik jenuh teman-teman ya kamu sepertinya sudah bosan dan bahkan seperti bimbang ragu terhadap hubungan ini teman-teman hubungan yang sedang kamu jalani ya mungkin saja di masa ini ya hubungan kamu selama ini tidak berkembang mungkin kamu merasa banyak sekali hal-hal yang ditutupi oleh pasangan kamu ataupun banyak hal-hal yang memang tidak pernah apa teman-teman kamu tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan nah kemudian pada kartu yang kedua disini ada six of cards nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya sebenarnya sih aku melihat dan aku merasakan ya tentang pasangan kamu sih ya tentang pasangan kamu yang aku rasa mengapa selama ini dia tidak begitu terlalu mengistimewakan kamu mengapa selama ini dia tidak terlalu memprioritaskan kamu nih teman-teman karena di fase ini memang cukup terlihat sepertinya memang saat ini dia sedang terfokus dengan hal-hal yang lain teman-teman ya mungkin dia terfokus terhadap pendidikannya karirnya ya ataupun saat ini dia terfokus terhadap keluarganya teman-teman yang jelas memang untuk saat ini aku melihat bahwa ya kamu harus bisa lebih bersabar jika kamu ingin terus menjalani sebuah hubungan asmara dengan dia teman-teman tetapi jika memang posisinya saat ini kamu sudah benar-benar jenuh ya bosan ya mungkin ini adalah sebuah keputusan yang memang harus segera kamu ambil teman-teman ya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada S of Pentacles ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan yang menggambarkan bahwa sebenarnya teman-teman ya hubungan kamu ini akan mengarah ke jenjang yang lebih serius sebenarnya ya sebenarnya akan tetapi memang untuk menuju ke situ teman-teman tentunya sebuah masalah pasti terjadi ya termasuk salah satunya adalah kamu sudah merasa jenuh ya kamu sudah merasa bosan dengan hubungan yang saat ini kamu jalani teman-teman nah disini tetapi jika kamu dapat melewati segala sesuatunya dengan baik maka tujuan kamu akan tercapai disini-sini oke next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman taurus yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah pada kartu yang pertama disini ada three of ones atau tiga tongkat ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah sepertinya ada sebuah pilihan yang berat di dalam kehidupan kamu nih teman-teman ya sebuah pilihan yang berat mungkin saja ini terkait dengan ada seseorang yang saat ini mencoba untuk mendekati kamu ya tetapi di lain sisi mungkin saat ini kamu sedang terfokus dengan hal-hal yang lain ya mungkin saat ini kamu lebih terfokus terhadap kehidupan apa teman-teman ya kamu ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayang ini mungkin kamu terfokus terhadap keluarga kamu ya karir kamu pekerjaan kamu ataupun hal-hal yang lain karena memang di puasa ini aku melihat dan aku merasakan bahwa seperti ada sebuah ketakutan seperti ada sebuah ketakutan bahwa kamu takut dikecewakan kembali kamu takut ya di dalam hubungan asmara kamu kamu hanya mengalami sebuah manipulatif teman-teman dan kondisi kehidupan yang sangat toxic disini ya dan malah aku merasakan kamu lebih tenang bahagia ya kamu bisa merasakan hal-hal yang positif dengan kesendirian kamu dan disini memang cukup terlihat sebenarnya kamu sedang terfokus dengan hal-hal besar yang lain sih ya untuk saat ini mungkin ya kebanyakan dari teman-teman Taurus tidak terlalu terpikir untuk segera mencari pasangan dalam waktu dekat sih ya aku melihatnya ya walaupun ada beberapa yang berharap untuk segera melepas masa lajang dan mendapatkan pasangan tetapi memang ini cenderung kamu sedang ada sebuah target-target yang ingin kamu kejar terlebih dahulu teman-teman oke next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini ya sedang BDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang nah pada kartu yang pertama disini ada two of ones atau dua tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman lagi dan lagi seperti ada sebuah pilihan ya ada beberapa pilihan yang sedang hadir datang di dalam kehidupan kamu artinya ya mungkin saja saat ini ada dua ataupun lebih lawan jenis yang sedang mendekati kamu teman-teman dan disini kamu merasa bimbang sebenarnya ya siapa dan siapa yang harus kamu pilih disini ya kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Devil nah ini adalah kartu iblis kartu setan kartu pemanfaatan teman-teman nah jika kamu salah di dalam mengambil sebuah langkah dan keputusan ya di dalam memilih pasangan hidup oke teman-teman maka kamu disini akan kembali terjatuh di dalam lubang yang sama di dalam lubang yang dimana disinilah historis kehidupan kamu penuh dengan masalah sebuah kekecewaan dan sakit tadi karena adanya sebuah pemanfaatan teman-teman nah disini kamu harus benar-benar bisa memilih seseorang yang tepat teman-teman yang sangat tepat bagaimana caranya mungkin disini kamu harus bisa menilai dan melihat siapa yang mau banyak berkorban dan berjuang bagi kamu dan bisa benar-benar menerima kekurangan kamu dan keluarga kamu nih teman-teman oke karena dari situlah kamu akan menemukan siapa orang yang tepat sih ya dan ya kalau bisa kamu lebih mendengarkan apa yang dikatakan dan disampaikan oleh hati kamu teman-teman ya jangan sampai kamu salah tidak mengambil sebuah langkah dan keputusan karena sebenarnya disini ya potensi dan peluang bagi kamu teman-teman bahwa kali ini kamu tidak akan gagal bahwa kali ini kamu tidak akan kecewa ini cukup terlihat ya bahwa memang keputusan yang akan kamu ambil aku yakin kali ini tepat teman-teman dan kamu akan merasakan sebuah kondisi kehidupan asmara yang kamu inginkan pasti oke next kita akan melihat teman-teman ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keperuntungan dari teman-teman terus di hari ini nah yang pertama ada tanggal 19 teman-teman oke next 20 wow angka urut nih kemudian tanggal 7 kemudian tanggal 30 dan tanggal 25 kemudian tanggal 29 kemudian ada tanggal 11 ya kemudian tanggal 15 tanggal 31 tanggal 14 27 dan yang terakhir teman-teman disini ada tanggal 6 maka aku rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak taurus di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya selamat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat